Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Tidak menolak pembangunan Silahkan membangun Tapi sesuai dengan kultur masyarakat lokal Kalau misalnya gedung ini Mau dibangun di luar benteng Silahkan Tapi jangan sekali-kali di dalam wilayah benteng Ya pada prinsipnya Tentunya saya sebagai pemerintah daerah Akan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi Ini semua akan menjadi mantap Dan juga akan menyampaikannya Secara penyenang Kepada Pak Gubernur Pagi pendengar dari kawasan Bukit Wolo Indah Kami sampaikan pokok-pokok berita Masyarakat harap revitalisasi Baruga Woleo Sesuai kearifan budaya Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Modiansen Menerima apresiasi dari Majelis Tertua Adan Kerapatan Keluarga Wajo Serumpun Yang menolak rencana penggunaan material beton Pada revitalisasi Baruga Keraton Woleo Pendengar inilah Warta Kepton Pagi hari ini Tepatnya Kamis 16 Maret 2023 Bersama saya Bu Zuda Kita ke berita yang pertama Masyarakat harap revitalisasi Baruga Woleo Sesuai kearifan budaya Mengenai hal itu Hairul Mulku melaporkan Tidak menolak pembangunan Silahkan membangun Tapi sesuai dengan kultur masyarakat lokal Gelombang penolakan pembangunan Baruga Dengan bahan baku beton Oleh sejumlah kelompok masyarakat di kota Bau-Bau Terus menghangat Pernyataan sikap dari berbagai komunitas masyarakat Yang memiliki perhatian terhadap Lestarian budaya Telah disampaikan terbuka Bahkan diberikan secara tertulis Kepada legislatif dan pihak eksekutif Pemkot Bau-Bau Salah seorang anggota Majelis Tertua Adat Kerapatan Keluarga Wajo Serumpun KKWS Hasidin Sadif Dengan tegas mengatakan Pihaknya tidak menginginkan betonisasi Baruga Woleo Dan mendorong pelestarian situs-situs bersejarah Di dalam kawasan Agar tetap terjaga keasliannya Hal ini disampaikan Hasidin Sadif Saat menyerahkan dokumen Pernyataan sikap KKWS Kepada Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse Selasa malam Tidak menolak pembangunan Silakan membangun Tapi sesuai dengan kultur masyarakat lokal Kalau misalnya gedung ini Mau dibangun di luar benteng Silakan Tapi jangan sekali-kali di dalam wilayah benteng Sebab apa? Di kemudian hari pemerintah kita Tidak berdaya untuk menantang nanti Misalnya dengan kemajuan teknologi sekarang Semua rame-rame untuk membuat rumah batu Misalnya masyarakat Membangun rumah-rumah batu Pemerintah tidak mempunyai muka untuk melarang Karena sudah memberikan contoh Bahwa justru pemerintah Yang melanggar ketentuan Daerah situs dan perubah kalah Sementara itu budayawan Wolio Imran Kudus mengatakan Catatan sejarah Baik dalam bentuk dokumen Maupun ingatan kolektif masyarakat Wolio Menyebutkan Bangunan baruga itu Terbuat dari kayu Dan memiliki kolong Dengan syarat-syarat dindingnya harus setengah Memiliki satu pintu depan Satu pintu belakang Memiliki serambi kanan dan serambi kiri Dan beberapa persyaratan lainnya Yang perlu diingat bahwa Kawasan benteng Wolio Telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional Itu yang perlu diingat Kita tidak boleh merubah Landscape sejarah Yang ada Di Kesultanan Buton Karena Kawasan itu kan Mengacu pada landscape-nya Jadi kalau kita lihat Kalau ada bangunan baru di situ Yang asing Tidak ada latar belakang historinya Itu menjadi Mengganggu Dari landscape sejarah Dan budaya yang kita punya Jadi bangunan itu Harus merepresentasikan Bangunan yang sebenarnya Imran menyebutkan Pembangunan baruga Dengan beton Di dalam kawasan benteng Juga akan menabrak Para wali kota bau-bau Terkait kawasan khusus Ini dipastikan Akan menghalangi proses Pengusulan benteng Wolio Sebagai warisan dunia UNESCO Yang prosesnya sedang berjalan Reporter Reri Bau-bau Herul Mulku Melaporkan Pendengar wali kota bau-bau Laude Ahmad Munianseh Menerima aspirasi Dari Majelis Tertua Ketua Adat Kerapatan Keluarga Wajus Rumpun Yang menolak Rencana penggunaan Material beton Pada revitalisasi Baruga Kraton Wolio Menial itu Afriansa melaporkan Menolak rekonstruksi Baruga Kraton Wolio Beton Menggunakan bahan dasar beton Wali kota bau-bau Laude Ahmad Munianseh Menerima aspirasi Dari Majelis Tertua Adat Kerapatan Keluarga Wajus Rumpun KKWS Yang menolak Rencana penggunaan Material beton Pada revitalisasi Baruga Kraton Wolio Bertempat di rumah Jabatan Wali Kota Bau-bau Pada selasa malam Dalam pernyataan Sikap Majelis Tertua Adat KKWS Disampaikan Joni Munadi Awal Di hadapan Wali kota Bau-bau Yakni Menolak Rekonstruksi Baruga Kraton Wolio Buton Menggunakan bahan Dasar Beton Sebaliknya Mendukung Rekonstruksi Baruga Kraton Wolion Sesuai konsep Konstruksi Arsitektur Tradisional Berbahan Kayu Terkait Rencana Rekonstruksi Baruga Kraton Wolio Buton Dengan bahan Beton Yang disampaikan Oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Beberapa waktu lalu Kami menyatakan Sikap Sebagai berikut Satu Menolak Rekonstruksi Baruga Kraton Wolio Buton Menggunakan bahan Dasar Beton Kedua Mendukung Rekonstruksi Baruga Kraton Wolio Buton Sesuai konsep Konstruksi Arsitektur Tradisional Berbahan Kayu Ketiga Mendesak Wali Kota Bau-Bau Dan DPRD Kota Bau-Bau Untuk bersikap Tegas Konkrik Dan nyata Dalam proses Peninguan Kawasan Benteng Wolio Buton Sebagai kawasan Khusus Kota Bau-Bau Sebagaimana Tertuang Dalam Perwali Nomor 179 Tahun 2022 KKWS Juga meminta Seluruh elemen Masyarakat Ex-Kesultanan Buton Di seluruh Indonesia Untuk bersama-sama Mengawal Serta melindungi Warisan Budaya Leluhur Sebagai kecintaan Pada jati diri Dan identitas Masyarakat Buton Yang kelima Mengharapkan Presiden Republik Indonesia Untuk mengawasi Proses rekonstruksi Baruga Sultan Buton Demi menjunjung tinggi Nilai-nilai Kariman lokal Dan memperkaya Hasana Budaya Nusantara Demikian Pernyataan Sikap ini Kami buat Semata-mata Kecintaan Terhadap bangsa Dan negara Yang kita cintai Sementara itu Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse Mengatakan Selaku Pemerintah Daerah Aspirasi Tersebut Akan menjadi Pertimbangan Dan disampaikan Secara berjenjang Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Dan Kementerian PWPR Dimana kata Munianse Program revitalisasi Benteng Wolio ini Ditangani Kementerian PWPR Yang akan dikerjakan Pada tahun 2023 ini Sebagai tindak lanjut Atas kunjungan Presiden Joko Widodo Di Bau-Bau Beberapa Waktu lalu Ya pada prinsipnya Tentunya saya sebagai Pemerintah Daerah Akan mendengarkan Apa yang menjadi Aspirasi Dan Ini semua Akan menjadi Pertimbangan Kami juga Akan menyampaikannya Secara berjenjang Kepada Pak Gubernur Kepada Kementerian PU Lama 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 Pembangunan Lama Dan karena perwali kami juga merujuk pada pertengah-pertengah menangan. Secara pribadi saya tidak setuju lah, saya harus kembali kepada sistem yang benar. Lebih dari itu menurut Monianse, rencana revitalisasi baruga keraton wolio yang akan dikerjakan tahun ini dengan menggunakan material beton dapat menggagalkan perjuangan menjadikan benteng wolio sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Reporter R. Ribobau, Afriensa melaporkan. Pendengar oknum karyawan swasta di Bawabau ditangkap polisi lantaran gunakan narkotika di kediamannya. Terlaku juga diduga polisi sebagai pengedar sabu-sabu di Bawabau. Menjalini, Wode Nurliani melaporkan. Pengedaran gelap narkoba di kota Bawabau tak terelakkan dengan adanya pengungkapan kasus yang ditangani jajaran satres narkoba pores Bawabau. Hanya selang sembilan hari dari penangkapan awal Maret, polisi kembali meringkus pengguna narkoba jenis sabu yang juga diduga sebagai pengedar. Tepat 13 Maret pagi, satres narkoba kembali menangkap LI alias IF 21 tahun, seorang karyawan swasta beralamat di Kelurahan Tarahfu Bawabau atas penggunaan narkoba. Kasus narkoba pores Bawabau, Ibtu Sunerton menyebutkan, berawal dari laporan masyarakat, tim opsional kemudian bergerak menuju kediaman tersangka dan benar saja saat ditemukan pelaku sedang mengkonsumsi sabu. Kemudian anggota langsung melakukan penangkapan terhadap terluga pelaku bersama barang bukti dan dibawa ke pores Bawabau untuk proses hukum lebih lanjut. Barang bukti ini didapat dari jaringan mereka yang identitasnya sudah kami kantongi, seolah secepatnya kami akan mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dibikin pula dengan IF, barang bukti semua dari luar. Jadi di wilayah kota Bawabau ada jaringan-jaringan tentu tertentu yang melakukan pemasukan yang dipasarkan di wilayah kota Bawabau. Lanjut Ibtu Sunerton, bersama tersangka juga diamankan satu paket sabu seberat 0,41 gram lengkap dengan alat hisapnya serta timbangan digital. Menurut kasut narkoba selain sebagai pengguna, hasil penyelidikan sementara dan pengembangan polisi tersangka juga didukai turut serta mengedarkan narkotika di bau-bau. Seluruh barang bukti didukai ditangkan dari luar daerah dan dipasarkan kursi bau-bau. Polisi juga telah mengantongi identitas jaringan tersangka dan akan mengungkap kaos tersebut secepat mungkin. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan. Pelaku juga akan dijerat sesuai dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, subsidi dari pasal 127 ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Waday Nurliani, reporteri bau-bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar kita beralih ke berita berikutnya, dinilai memenuhi syarat lapas bau-bau keluarkan 6 narapidana dalam program pembebasan bersyarat. Kembali Waday Nurliani, melaporkan. Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A bau-bau kembali memenuhi hak warga binaannya dengan membebaskan 6 orang warga binaan pemasyarakatan. Narapidana yang dikeluarkan oleh lapas bau-bau menggunakan program integrasi pembebasan bersyarat atau PB. Kepala pas bau-bau, Herman Melawarman mengungkapkan pemberian hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Mereka dibebaskan pun telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Lanjut Herman, para warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat juga harus memenuhi syarat tertentu. Seperti berkelakuan baik selama dalam masa penahanan, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat resiko, serta harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2 per 3, dengan ketentuan 2 per 3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan. Selama memenuhi syarat administratif dan substantifnya, itu pasti kita akan usulkan. Dan itu juga kita melihat dari sisa pidana, setengah masa pidana. Tercatat dalam periode 1 Januari hingga pertengahan Maret 2023, lapas bau-bau telah mebebaskan 6 orang dengan program cuti bersyarat, 20 orang dengan program pembebasan bersyarat, 49 orang dengan program asimilasi rumah. Herman menegaskan, seluruh program pembebasan bersyarat yang ada di lapas bau-bau digratiskan alias tidak dipungut biaya. Sebelum dibebaskan, para warga pembinaan diberi wejangan agar mawas diri, sehingga tidak mengulangi tindak pidana, serta berperan aktif dalam hal-hal positif lingkungan masyarakat. Uwaden Nuriani, Rapporteri Bau-Bau melaporkan. Pendengar kita beralih ke berita yang terakhir, seluruh warga di Kepulauan Buton akhirnya dapat merasakan layanan kesehatan gratis melalui program JKNKIS BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau. Terhitung sejak awal tahun, seluruh pemerintah daerah di Kepulauan Buton atau Kepton telah mengintegrasikan warganya dalam program JKNKIS melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan mengolokasikan anggaran dan membayarkan iuran serta bantuan iuran seluruh warganya. Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Andi Nur Cahyanto mengungkapkan rata-rata persentase kepesertaan JKNKIS di wilayah kerjanya di atas 99 persen, bahkan beberapa daerah mencapai 100 persen, seperti Buton Utara, Buton, dan Kabupaten Buton Tengah. Khusus di Kepulauan Buton, Bau-Bau, Wakatobi, Buton Tengang, Buton Selatan, dan Buton, serta Buton Utara, jumlah peserta JKNKIS mencapai 710.003 penduduk. Rinciannya, Kota Bau-Bau 157.819 jiwa, Buton Tengah 120.519 jiwa penduduk, Buton Utara 71.587 jiwa, Buton Tengah 120.519 jiwa, Buton 120.631 jiwa, dan Kabupaten Wakatobi 118.816 jiwa penduduk. Sementara secara nasional, hingga 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKNKIS sebanyak 252,1 juta jiwa, atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin turun tangan memberikan penghargaan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC di tahun 2023 kepada 22 provinsi, 334 kabupaten kota, termaksud diantaranya 8 wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau dalam bentuk troping UHC Award di tahun 2023, karena telah mendukung program JKNKIS sebagai program strategis nasional. Pendengar sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat harap revitalisasi baru Gawolio sesuai kearifan budaya. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Boneanse menerima aspirasi dari Majelis Ketua Adat Kerapatan Keluarga Wajo Serumpun yang menolak rencana penggunaan material beton pada revitalisasi baruga Kraton Wolio. Pada hari demikianlah Warta Kepton pagi hari ini, wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.